Intro Segera kita mulai kebaktian Di Indonesia ada semacam orang ya Dia menganggap begini Saya lebih baik meraja rela disini Kalau saya meraja rela Satu-satunya Yaitu Semua yang menghalangi saya menjadi raja Dikucilkan Nah makanya Orang pinter Di dalam kelasnya Dibenci oleh orang bodoh Dan orang pinter Yang ingin menjadi raja Itu kadang-kadang terlalu egois Orang bodoh Yang ingin menjadi raja Itu juga tidak sedikit Lalu orang bodoh merasa Kehadiran orang pinter Adalah halangan dia menjadi raja Maka kalau orang pinter-pinter Tepat mati Dia puji Tuhan Kalau orang pinter ke luar negeri Dia bersyukur kepada Tuhan Halanganku sudah tidak ada Dan saya sekarang ada kesempatan Menjadi orang yang paling top disini Nah ini adalah mental Orang bodoh Orang bodoh Sekarang saya kasih tau ya Negara sudah masuk ke dalam abad 21 Seluruh dunia sudah masuk ke dalam abad 21 Dan semua orang yang paling top pikirannya Dia sudah sadar Kalau tidak ada otak Negara tidak bisa maju Kalau tidak ada otak Negara akan hancur Dan tidak peduli Negaramu ini berapa subur Berapa kaya sumber alam Berapa banyak manusia Kalau tidak ada otak yang betul-betul tajam Dan strategi yang betul-betul bekerja baik Negara itu akan ketinggalan Maka sekarang negara-negara Yang paling maju Mereka sudah harus lepas nasionalismenya Mereka harus lepas eksklusifismenya Harus lepas monopoliismenya Mereka harus terbuka Lalu menyebut orang yang pintar-pintar Masuk negara mereka Loh kalau begini Bangsa mereka sendiri kesaing dong Yang pintar-pintar dari luar negeri masuk Mereka tidak bisa ada kesempatan Untuk meraih tempat yang top Tidak apa-apa Asal orang yang paling pintar Masuk negara mereka Dan bisa membantu mereka Mengkelola Memanage Mendesain Mestrategiskan Hari depan Negara itu hari depan Pasti cemberlang sekali Tuhan tidak amin ini loh Yuk yang ngomong sendiri Nah saudara-saudara sekalian Saya lihat ya Kalau Asia mau bangun Orang Asia mesti ada Otak dan hati nurani Otak yang mengejar Sampai tidak kalah Dari siapapun di dunia ini Hati nurani Tetap bersyukur kepada Tuhan Mengatur dia di mana Jadi terang di sana Sudara-sudara Sudara-sudara Itu sebab Berdoa Bagaimana Tuhan memimpin Engkau seumur hidup Menjadi orang yang berguna Di mana Jika lo engkau memang Kepinteranmu itu Cukup untuk memimpin dunia Engkau berada di tempat yang Paling top di dunia Itu udah salah Tapi kalau engkau memang Tidak mempunyai Kemauan itu Engkau ingin Ambisi lebih besar Dari ability Engkau akan menghamburkan Uang Kesempatan Bakat Talenta Yang dikaruniakan Tuhan Bukan untuk dirimu sendiri Nah strategi seperti begini Sudara Mesti Mempunyai Kepekaan Untuk mengerti Karena Perjuangan abad ke-21 Semua negara Bertarung Untuk merebut Otak yang paling pinter Lalu kalau bisa Hati mereka direbut Untuk Melupakan Tempat mereka sendiri Lalu menjadi Seorang Yang mengabdi Kepada tempat Negara Atau bangsa yang lain Akibatnya adalah Yang miskin Akan terus Semikin Negara yang bodoh Akan terus Makin bodoh Yang pintar Akan menjadi Makin-makin pintar Dan Ketidakseimbangan Di dalam Mempergunakan Sumber daya Alam Sumber daya Manusia Tidak keseimbangan Di dalam Memanage Dan Men-distribute Money Dan property Dan kekayaan Itu akan Mentimbulkan Dunia ini Makin Tidak ada pengharapan Sudara-sudara Karena begitu Banyak Mungkin Lebih daripada Ratusan Bahkan ribuan Juta manusia Yang hidup Daripada Satu hari Kurang dari 20 ribu Rupiah Di dunia Banyak bagian Seperti ini Di Manila Saya melihat Ada satu Gunung Sampah Kelihatan Hijau Bagus Sekali Itu Kalau Di bawah Rumput Tanah Itu Dikerok Setengah Meter Saja Dalamnya Semua Sampah Sampah Yang Tumpukan Itu Puluhan Tahun Saya Masih Bersyukur Kepada Tuhan 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 Menciptakan Tanah Tanah Itu Mempunyai Bahan Yang Begitu Kuat Untuk Menghabiskan Menghancurkan Membunuh Bakteri Dan Dengan Menerima Cahaya Dari Matahari Dan Pengudaraan Oksigen Dan CO2 Bken Itu Tumpukan Masih Bisa Hidup Maka Sampah Sampah Masih Bisa Dipakai Akhirnya Udara Masih Bisa Bagus Sampah Tetap Ditutup Di Dalam Dan Orang Di Sekitar Gunung Sampah Itu Orang Yang Tidak Mungkin Dapat Tempat Rumah Atau Dapat Tanah Yang Baik Di Tempat Yang Lain Dan Mereka Hidup Seperti Itu Dan Itu Tempat Tempat Sampah Mempunyai Keluasan Yang Begitu Besar Di Kota Manila Sehingga Masih Ada Orang Yang Cari Makan Daripada Sampah Sampah Yang Dibuang Yang Masih Bisa Diterima Itu Dimakan Tetapi Negara Amerika Eropa Mereka Sudah Maju Maju Karena Berkat Tuhan Melalui Reformasi Maju Melalui Orang Orang Reformator Mengetahui Bagaimana Mengkelola Bumi Yang Diberikan Bagaimana Mempergunakan Waktu Secara Optimal Bagaimana Memakai Bakat Secara Efficient Akhirnya Menjadi Bangsa Bangsa Di Dalam 500 Tahun Yang Lalu Maju Lebih Daripada Ribuan Tahun Sebelumnya Semua Negara Yang Maju Setelah Reformasi Itu Menjadikan Dunia Ini Memikirkan Mungkin Tidak Manusia Mempunyai Better Living Better Living Better Living Sudah Sudah Orang Yang Mengerti Better Living Selalu Meningkat Hidupnya Meningkat Hidupnya Orang Tidak Mengerti Selalu Mengwarisi Tradisi 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 Di Kalimantan Saya lihat Ada Rumah Sepanjang Puluhan Kilometer Semua Jendelanya Kecil Di desa 35 Tahun Yang Lalu Terus Saya lihat Kenapa Jendela Kecil 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 Kekil Mereka Mereka Punya Konsep Yaitu Kalau Kecil Sama Besar Jendela Besar Matahari Lebih Banyak Masuk Cuma Pikir Kalau Lebih Besar Maling Masuk Konsep Itu Ribuan Tahun Tidak Boleh Besar Nanti Maling Masuk Tidak Bicara Oksigen Masuk Udara Masuk Cahaya Matahari Masuk Konsep Yang Mengikat Itu Bikin Orang Terus Di Rantai Di Belengku Di Kebodohan Nenek Moyang Nah Sudara-sudara Dan Kalau Negara Tidak Penerobosan Bangsa Tidak Orang Berotak Memberikan Pencerahan Memberikan Pengkoreksian Maka Bangsa Itu Akan Bodoh Dan Orang Bodoh Yang Mementingkan Wibawa Hak Muka Kulit Tidak Ditegur Dan Dia Kira Dia Dihormati Nangis Hanya Karena Ditegur Sedia Hanya Karena Tidak Mencapai Apa Yang Diting Nah Ini Menjadi Magnusia Yang Sangat Rendah Tapi Manusia Yang Mau Maju Dia Tidak Akan Terikat Kesulitan Tidak Akan Terganggu Oleh Teguran Asal Yang Tegur Itu Mempunyai Pengertian Pengalaman Lebih Tinggi Dari Dia Dan Dia Langsung Menerima Pengalaman Itu Tidak Perdulillah Jadi Kalau Alamu Itu Muka Kalau Alamu Itu Perasaan Engkau Memperalah Perasaan Memperalah You Punya Muka Kulit Muka Tidak Akan Maju Seumur Hidup Terus Hidup Bodoh Itu Saja Dan Sudah Banyak Orang Mengetahui Mayoritas Manusia Hidup Di Perasaan Sebegini Makanya Negara Maju Akan Maju Terus Yang Tidak Akan Maju Akan Bodoh Terus Sudara Sudara Kali Ini NREC NRYC Adalah Tahun Kelima Engkau Setelah Ikut Disini Engkau Segera Merasa Beda Sekali Semangatnya Beda Isinya Beda Strateginya Beda Dan Panggilannya Beda Tugasnya Beda Teologinya Beda Dan Jiwa Penginjilannya Beda Karena Ini adalah Satu Komprehensif Pengertian Firman Tuhan Dan Pimpinan Dokus Di Dalam Jaman Ini Lima Tahun Ini Kita Bicarakan Tentu Iman Pengetahuan Dan Pelayanan Nah Semua Orang Tidak Mungkin Mengikuti Semua Retreat Dan Semua Retreat Kalau diikuti Tidak tentu Semua Terima Berkat Daripadanya Tetapi Ada Semacam Orang Yang Kepekaannya Sama Konsistensinya Kuat Sekali Satu Kali Ikut Sudah Seumur Hidup Tidak Akan Berubah Saya Ikut Retreat Dua Kali Satu Kali Tahun 57 Satu Kali 58 Sesudah Itu Sudah Tidak Ada Retreat Yang Mempengaruhi Saya Lagi Dan 57 Itu 9 Hari Bukan 4 Hari Itu Mempengaruhi Saya Dengan Semangat Sampai Sekarang Tidak Luntur Jadi Orang Yang Ikut Satu Kali Tidak Usah Minder Yang Lima Kali Tidak Usah Sombong Orang Yang Ikut Banyak Itu Tidak Berarti Pasti Mengerti Banyak Tidak Tapi Kalau Tuhan Menyentuh Hatimu Tuhan Memberikan Spark Memberikan Blink Di dalam Pikiranmu Di dalam Penglihatanmu Di dalam Penyentuhan Jiwamu Engkau Jangan Lupa Penyentuhan Itu Bukan Untuk Dirimu Penyentuhan Itu Bukan Untuk Saat Itu Penyentuhan Itu Adalah Untuk Merobat Dirimu Demi Melayani Seumur Hidup Bagi Seluruh Jaman Dan Seluruh Dunia Dimana Engkau Berada Melalui Penyentuhan Tuhan Kepada Satu Anak Muda Umur 17 Tanggal 7 Januari 1957 Saya Menangis Berkata Aku Menerima Tuhan Yesus Sebagai Juru Selamatku Dua Hari Kemudian Saya Menangis Air Mata Penuhi Seluruh Jubak Baju Putih Di Depan Dan Berkata Aku Menjadi Hambamu Seumur Hidup Tidak Tarik Kembali Pangilan Yang Sudah Aku Terima Dan Tidak Menarik Kembali Persembahan Yang Sudah Kuberikan Kepada Tuhan Tidak Dari Tanggal 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 Januari 57 Sampai Sekarang Sudah 51 Tahun Lebih 11 Bulan Setengah Dari Dua Minggu Lagi Tanggal 9 Itulah 52 Tahun Saya Menyerahkan Menyerah Tuhan Satu Anak Muda Disentuh Dunia Dapat Karena Umur 17 Saya Disentuh Oleh Tuhan Sampai Sekarang Saya Sudah Keliling Dunia Lebih 95 Kali Saya Sudah Keliling Asia Tenggara Lebih 400 Lebih 10 Kali Saya Sudah Mengunjungi Lebih 30 Negara Saya Sudah Keliling Hampir 600 Kota Dan Saya Sudah Berkotbah Lebih Dari 30 Ribu Kali Kepada Kira-kira 29 Juta Manusia Karena Penyentuhan Itu Engkau Ikut Lima Kali Engkau Sepuluh Kali Itu Tidak Menjadi Kebanggaan Tapi Di dalam Mengikut Di Retreat Ada Kalimat Apa Ada Peristiwa Apa Ada Teladan Dan Hamba Tuhan Yang Mana Ada Khutbah Yang Menyatakan Kehenak Tuhan Yang Mana Yang Memberikan Spark Busi Itu Kecil Bensin Yang Citar Disitu Langsung Mengakibatkan Dia Membakar Bakar Yang Kecil Mendorong Mobil Bisa Jalan Sampai Ratusan Kilometer Sudara Sudara Ini Namanya Spark When When Holy Spirit Give You Sparks Holy Spirit Sparks You And Give You The New Understanding Stimulation Inspire Inspire You To Do Something Please Do Not Reject You Must Be Sensitive And Very Obedient To Response 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 Merespons Kepada Tuhan Itu Penting Tuhan Berkata Satu Kalimat Dari Taktanya Siapakah Yang Boleh Aku Utus Itu Suara Di Surga Lah Hari Itu Ada Satu Anak Muda Yang Menjawab Karena Hari Itu Dia Berada Di Tempat Saat Tuhan Mengatakan Kalimat Itu Dia Ada Di Tempat Dia Di Tempat Baik Allah Dia Lagi Apa Lagi Berbakti Kepertuan Dia Lihat Apa Lihat Kemudian Tuhan Allah Dari Surga Terus Turun Ke Seluruh Buka Bumi Maka Saat Dia Melihat Ke Atas Dia Lihat Tuhan Berada Di Semayam Di Taktanya Dan Seraphim Mengeliling Tata Dengan Masing Masing Enam Sayap Dua Sayap Untuk Mentutup Muka Mereka Dua Sayap Untuk Menutupi Kaki Mereka Dua Sayap Untuk Terbang Jadi Ini Adalah Satu Gambaran Pelayanan Yang Yang Begitu Kudus Dan Anggun Yang Menjadi Taladan Setiap Orang Melayani Seorang Pelayan Yang Melayani Tuhan Dengan Rajin Dia Mempunyai Dua Terbang Yang Terus Menjalankan Kehendak Tuhan Allah Waktu Engkau Melihat Burung Mengkoyangkan Sayapnya Itu Bukan Enak Itu Capek Kalau Burung Sudah Terbang Sampai Di Tempat Yang Tinggi Dia Aduh Capek Uratnya Dah Kuat Perlu Berhenti Dua Jam Lalu Minta Tukang Urut Datang Sebentar Ayo Tak Ngasuh Sebentar Mulai Turun Engkau Lihat Burung Waktu Terus Terbang Itu Capek Enak Terus Terbang Bukan Enak Tapi Capek Semua Bilang Satu Dua Tiga Terus Terbang Itu Bukan Enak Tetapi Capek Yuk Lihat Ikan Berenang Enak Itu Capek Tumpunya Koyang Terus Sayap Itu Tidak Berhenti Oh Kalau Begini Pantesan Tuhan Kasih Dia Enam Sayap Seperti Mobil Tua Ada Empat Serep Empat Sayap Dari Serep Bukan Untuk Ban Serep Itu Untuk Mengimbang Pelayan Di Dalam Aspek Yang Lain Yaitu Bukan Menonjolkan Diri Barang Siapa Yang Hanya Rajin Menonjolkan Diri Belum Mengerti Pelayanan Kalau Engkau Terus Cinta Tuhan Tapi Tidak Pernah Kasih Kesempatan Naim Mimba Engkau Pun Tidak Boleh Menolak Kalau Pelayanan Tidak Dikenal Manusia Tidak Apa Apa Karena Engkau Memang Ada Dua Sayap Tutup Muka Bukan Mengenal Diri Bukan Menolak Diri Anak Anak Muda Khusus Di Pergerakan Reform Jangan Ingin Melayani Hanya Karena Engkau Dikasih Kesempatan Untuk Boleh Terkenal Engkau Harus Belajar Ada Sayap Yang Menutup Mukamu Orang Dahlia Saya Apa Apa Orang Dahlia Kenal Saya Apa Apa Ini Kali Kita Pilih Majelis Ada Majelis Yang Kerja Berat Tapi Saya Diam Tidak Ngomong Dia Kerja Banyak Ini 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 Selesai Waktu Dipilih Oh Angkanya Sedikit Di bawah Lalu Saya Sengaja Melihat Berapa Hari Itu Apakah Perubahan Sikap Dia Ternyata Layani Banyak Setengah Mati Sudahlah Mulai Gini Tidak Kereja Ada Orang Gini Tapi Waktu Saya Mengamin Lima Hari Tidak Dia Tetap Melayani Baik Sekali Ternyata Ada Orang Di Depan Yang Angkanya Banyak Suami Istri Mesti Coret Satu Akhirnya Dia Naik Lagi Jadi Dia Tidak 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 Saya Boleh Menonjol Diri Saya Serahkan Sama Tuhan Pokoknya Melayani Jadi Majelis Melayani Jadi Majelis Juga Melayani Apa Bedanya Hanya Jadi Majelis Namaku Disora Kalau Tidak Ya Sudah Tapi Puji Tuhan Dia Tetap Menjadi Majelis Dan Dia Punya Sikap Yang Stabil Itu Membuktikan Rohani Dia Bukan Dipengaruhi Oleh Kedudukan Reputasi Nama Dia Terkenal Atau Tidak Saya Waktu Umur Kira-kira 18 Mengetahui Satu Hal Yang Bikin Saya Terkejut Luar Biasa Ketua Majelis Yang Tidak Pernah Ganti Sudah 12 Tahun Ketiga Tidak Kepilih Ngamuk Gua Kurang Ajar Bikin Gerakan Untuk Melawan Saya Ternyata Saya Kerja 12 Tahun Mati Mati Menjadi Tua Majelis Sekarang Pilih Lain Mempermalukan Saya Tidak Kepilih Menjadi Ketua Majelis Satu Tahun Itu Tidak Datang Ke Kerja Jadi Dulu Itu Kristen Apa Dia Saya Kaget Luar Biasa Ternyata Ada Orang Melayani Karena Muka Serafi Bila No I Cover My Face Kedua Ban Seraf Yang Dua Yang Lain Adalah Menutupi Kakinya Jadi Dia Menutupi Kakinya Dan Menutupi Mukanya Berarti Kemulian Bagi Tuhan Kerajinan Dan Segala Pekerjaan Kegiatan Letih Lesuku Tidak Usah Dienget Aku Tutup Kakinya Sudah Bagaimana Banyak Melayani Dia Tutup Supaya Tidak Usah Dienget Mukanya Supaya Orang Tau Saya Paling Hebat Tidak Ditutup Menutup Mulut Menutup Muka Menutup Wajahnya Berarti Dia Tidak Memuliakan Diri Menutup Kakinya Berarti Dia Tidak Memuliakan Kehebatan Daripada Sejarah Sebelumnya Sudara Sudara Bisakah Sudah Melayani Berpuluh Puluh Tahun Tetap Sikapnya Seperti Baru Melayani Dengan Gentar Dengan Rendah Hati Dengan Hati Yang Murni Nah Ini Seraphim Jadi Enam Sayap Dua Untuk Terbang Karu Karuan Capeknya Terus Melayani Dua Untuk Sudah Melayani Dengan Capek Tapi Tidak Membanggakan Diri Tidak Memuliakan Diri Dan Tidak Mengingat Akan Jasa Dulunya Dulu Ya Gue Begitu Saya Dulu Ya Dulu Ya Orang Terus Ngomong Dulu Ya Dulu Orang Orang Tua Betul Adakah Anak Kecil Dulu Ya Dulu Ya Tidak Ada Dulu Ya Anak Kecil Selalu Bidang Besok 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 Kalau Saya Sudah Besok Kalau Terus Nah Seorang Hamba Tuhan Yang Terus Mementingkan Hari Depan Dia Belum Tua Seorang Hamba Tuhan Terus Mengkorek Dulu Saya Bagaimana Dulu Terus Orang Ingat Dia Punya Jasa Itu Sudah Tua Yang Masih Muda Pun Bisa Tua Yang Tua Pun Bisa Muda Asalnya Punya Sikap Itu Mempelajari Cara Pelayanan Yang Penting Dari Tuhan Sudara Sudara Baru Dua Minggu Yang Agak Kasar Sedikit Tetapi Itu Mengandung Satu Pikiran Yang Penting Tuhan Yesus Mengatakan Dimana Hartamu Disitu Apa Hatimu Dimana Hartamu Disitu Hatimu Suma Satu Dua Tiga Satu Kali Anak Saya Yang Paling Besar Sekarang Sudah Menjadi Ibu Sudah Umur Tiga Puluh Lebih Sudah Lulus Master Dua Master Lagi Sekolah Doktor Lagi Sudara Sudara Ini Anak Waktu Umur Tiga Setengah Ikut Saya Pergi Menghabar Injil Di Kanada Dia Biasanya Taat Sekali Mendadak Sampai Di Satu Kota Dia Saya Mau pulang Saya Mau pulang Lu Bagaimana Pulang Pokoknya Pulang Pulang Jakarta Bukan Waktu itu Masih Malang Saya Mau pulang Malang Papa Pulang Pulang Bagaimana Papa Masih ada Dua Bulan Setengah Bisa Pulang Bagaimana Bisa Pulang Masih Pulang Pulang Bagaimana Pokoknya Saya Mau pulang Akhirnya Bagaimanapun Saya Tanya Dia Jawabnya Sama Pulang Karena Ingin Bertemu Sama Mamanya Mama Yaitu Nenek Nenek Saya Kepingin pulang Kangen 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 Sama Nenek Saya Pikir Biasanya Tidak Pernah Kangen Sama Nenek Ini Kali Mendadak Kangen Sama Nenek Jangan Jangan Umur Tiga Sudah Mempunyai Pikiran Menipu Aku Saya Akhirnya Tanya Sama Dia Sesungguhnya Selain Kangen Sama Nenek Ada Kangen Apalagi Jujur Karena Begitu Akrab Dia Jujur Kangen Satu Buku Yang Bagus Saya Takut Diambil Orang Saya Cepat Cepat Pulang Melihat Buku Itu Masih Ada Atau Tidak Ini Namanya Anak Kecil Pulang Itu Ribuan Dolar Buku Coba Setengah Dolar Anak Kecil Begitu Anak Kecil Tidak Bisa Bisa Beda Yang Besar Yang Kecil Yang Kecil Dinangis Yang Diserahkan Sama Setan Saya Ngomong Sama Kamu Sepuluh Menit Saya Sudah Tahu Rahanimu Sama Dimana Ibu Mempentingkan Pekerjaan Tuhan Sama Apa Yang Ibu Katakan Terus Menerus Yang Kecil Saya Sudah Tahu Engkau Bukan Seorang Pelayan Hatinya Besar Dia Tidak Tahu Kebaktian Tidak Bisa Dibatal Papa Mama Mengadakan Kebangunan Rahani Di Toronto Di Windsor Di York Di University Di Kota-kota Begitu Banyak Di luar negeri Kok Masa Mempulang Jakarta Hanya Karena Satu Buku Itu Tapi Dia Juga Tahu Karena Kasih Buku Itu Mungkin Saya Tidak Kasih Dia Pulang Karena Kangen Nenek Wah Ini Pinter Ya Ini Orang Kreativitas Tinggi Sekali Saya Biar Gini Jadi Kangen Nenek Juga Kangen Buku Itu Iya Pak Nanti Kalau Kita Pulang Hal Pertama Saya Akan Robek Buku Itu Jangan Jangan Robek Buku Begitu Robek Selesai Langsung Saya Bawa Engkau Beli Sepuluh Buku Yang Lebih Bagus Nah Ini Cara Didikan Saya Saya Sudah Tahu Dia Mau Apa Dan Sekarang Saya Hancur Apa Yang Dia Mau Lalu Tidak Memberikan Pengharapan Habis Atau Putus Harapan Saya Janji Memberikan Sepuluh Yang Lebih Besar Mulai Hari Itu Tidak Pernah Kangen Nenek Lagi Ini Semua Jangan Ketawa Ini Adalah Besok Giliran Anda Mendidik Anak Anda Mesti Mempunyai Ketangkasan So Sensitive That No Even One Child Can Disip Kalau Tidak Anda Bisa Jadi Bapanya Anda Akan Dikalah Bukan Oleh Bawaan Ini Kalimat Artinya Apa Di Mana Hartamu Disitu Hatimu Orang Kalau Pergi Jauh Wah Silah Pintu Saya Belum Kunci Temp Wadi Saya Titip Koper Di Airport Lalu Saya Naik Bus Sampai Di Taipe Di Tengah Jalan Saya Engat Koper Sudah Dikunci Ada Belum Dan Ada Barang Yang Penting Barang Museum Akhirnya Saya Pikir Kalau Saya Sudah Sampai Naik Bus Balik Lagi Balik Lagi Tiga Jam Nah Kalau Saya Tidak Balik Mungkin Ilang Saya Serahkan Tuhan Karena Seringkali Saya Sudah Balik Ternyata Sudah Kunci Jadi Esok Harinya Saya Pagi Pagi Sampai Disitu Saya Baut Buka Benar Tidak Dikunci Tapi Hari Itu Memang Hatinya Tak Enak Karena Dimana Hartamu Disitu Hatimu Ini Perkatan Yesus Krisus Jadi Semua Orang Kalau Ada Hal Yang Penting Yang Dimiliki Dia Pasti Hatinya Terpikat Disitu Terpikat Disitu Ini Kali Ada Seorang Yang Sekarang Penyakit Ada Di Kota Lain Saya Perhatikan Tidak Ada Anak Yang Datang Kepas Saya Bila Kita Doakan Dia Kita Cari Dia Saya Berapa Hari Terus Hatinya Berat Sekali Lalu Saya Mulai Menilai Orang Yang Berjiwa Penggembalaan Di Kita Berapa Banyak Sedikit Sekali Hati Yang Berjiwa Menggembala Mencintai Memperhatikan Orang Orang Yang Ada Kegagalan Ada Kesulitan Itu Kurang Banyak Tetapi Selain Dimana Hartamu Disitu Uang Saya Menemukan Ada Satu Lagi Unsur Lain Dimana Pantatmu Disitu Hatimu Masa Hati Dipantat Apa Artinya Patong Ini Saya Terpaksa Pake Istilah Kasar Dimana Pantatmu Disitu Hatimu Mengapa Saya Mengatakan Kalimat Ini Banyak Orang Itu Dia Ke Gereja Situ Akhirnya Kelilingnya Mau cari Gereja Yang Baik Yang Mana Yang Benar Yang Mana Akhirnya Lekat Di Satu Gereja Karena Apa Gereja Itu Menawarkan Kedudukan Yang Tinggi Buat Dia Ngerti Disilahkan Disini Lalu Kasih Pekerjaan Suruh Kerjaan Lalu Kasih Kedudukan Kasih Jadi Ketua Panitia Jadi Apa Ada Pendaitan Pinter Sekali Melihat Ini Orang Sudah Sampai Sini Cepat Baik Sama Tidak Tangan Bagus Kali Tawarkan Dia Sesuatu Kedudukan Yang Tinggi Orang Itu Mulai Merasa I Am Very Important Here I Am Very Appreciate Here Now I Choose This To Be My Church I Got A Sense Of Belonging Jadi Kalau Tidak Dikasih Kedudukan Yang Tinggi Hatinya Tidak Disini Begitu Dia Sudah Duduk Di Tempat Yang Sangat Penting Pantannya Dimana Hatinya Disana Lalu Saya Tanya Kalau Gereja Yang Kasih Engkok Kedudukan Yang Tinggi Ada Gereja Ajaran Salah Oh Itu Soal Kecil Paling Penting Saya Dapat Tempat Yang Tinggi Betul Nggak Saya Tanya Bener Gak Gini Boleh Nggak Jadi Ada Orang Cari Gereja Akhirnya Menurut This is A place Where I can Grow Roh Roh Rohanik Rohanik Bisa Maju Di Sini Meskipun Saya Tidak Dapat Kedudukan Apa Saya Akan Dengar Fih Saya Akan Maju Pendeta Yang Mengutamakan Kehendak Tuhan Mengutamakan Pimpinan Rokudus Mengutamakan Rencana Dan Strategi Yang Tuhan Pimpin Dengan Motivasi Yang Betul Betul Murdi Dan Suci Mentat Di Tuhan Pasti Di Berkat Dari Tuhan Tapi Pendeta Pendeta Mencari Dimana Orang Kaya Kalau Rumah Gerejaku Ini Banyak Orang Kaya Yang Dateng Ekonomi Gerejaku Lebih Stabil Wah Cilaka Sudara Sudara Sehingga Jangan Menyerahkan Hatimu Dimana Hanya Karena Engkau Mendapatkan Kedudukan Yang Penting Disitu 36 Tahun Yang Lalu Di Menado Seorang Berkata Kepada Saya Gereja Sombong Tidak Boleh Saya Dipaktis Lalu Saya Tanya Pendeta Kenapa Tidak Boleh Membaptis Tidak Nyonyai Tiga Gimana Baptis Nanti Waktu Baptis Tiga Nyonyai Semua Keluar Gereja Ini Jadi Apa Terkenal Banyak Nyonyai Poligami Ya Sudah Kalau Begini Dia Mesti Lepas Atau Dia Kalau Tidak Mau Disini Terserah Akhirnya Dipergi Tiga Bulan Kemudian Dia Dibaptis Di Gereja Lain Bukan Dijadikan Ketua Majelis Istri Tiga Ketua Majelis Kalau Ketua Boleh Tiga Wakil Ketua Boleh Dua Lalu Kenapa Majelis Boleh Tiru Dia Kenapa Gereja Terima Dia Karena Gereja Merasa Ini Orang Ada Uang Orang Penting Kalau Masuk Gerejanya Akan Dapat Kekuatan Ekonomi Cilak Kala Pendeta Seperti Ini Cilak Kala Anggota Yang Mau Kedudukan Lalu Hatinya Taruh Disitu Dimana Tempat Dudukmu Atau Lebih Kasah Dimana Pantatmu Disitu Hatimu Tak Benar Saya Mau Melatih Satu Jaman Satu Generasi Dimana Pemuda Pemudi Yang Mempunyai Beberapa Pager Lalu Untuk Menembuskan Semua Pager Ini Ada Satu Strategi Pertama Aku Pertaya Tidak Di Dalam Alam Semesta Ada Kebenaran Sekarang Saya Tanya Sudara Percaya Alam Semesta Ini Ada Kebenaran Di Dalam Alam Semesta Ini Ada Kebenaran Pasti Ada Kan Kalau Ada Kebenaran Itu Bisa Ditemukan Dimana Nah Ini Pager Pertama Where Can I Find Out The Truth In The Universe Dimana Wadahnya Di Dalam Agama Atau Di Luar Agama Engkau Pager Kedua Apa Yang Dibacakan Apa Yang Dibicarakan Di Lingkup Agama Di Dalam Lingkup Alam Ada Kebenaran Fisika Kebenaran Kimia Kebenaran Geologi Kebenaran Astronomi Ini Seluruh Daripada Kebenaran Yang Bisa Dihitung Yang Bisa Dianalisa Bisa Diobservasi Bisa Diamati Itu Namanya Natural Science Pengetahuan Tentang Alam Tetapi Pengetahuan Alam Tidak Pernah Memberikan Jawaban Kepada Saya Harus Saya Berbuat Yang Jujur Yang Sungguh Yang Ikhlas Atau Tidak Alam Semesta Tidak Mempunyai Hak Karena Bukan Kategori Untuk Menuju Kepada Etika Dan Kebenaran Tentang Hidup Maka Di Dalam Agama Pasti Akan Bicarakan Tentang Apa Itu Baik Apa Itu Jahat Kalau Ada Kebenaran Pasti Bukan Kebenaran Alam Semesta Kebenaran Alam Alam Semesta Itu Ada Kebenaran Yang Sangat Rendah Karena Di Dalam Wilayah Ciptaan Sedangkan Yang Dicipta Itu Kebanyakan Yang Mati Didam Materi Itu Diselidiki Oleh Yang Hidup Yang Mempunyai Mati Dan Mempunyai Mentalitas Mempunyai Intelektual Mempunyai Pengertian Mempunyai Kreativitas Dan Ciptaan Yang Paling Tinggi Adalah Manusia Karena Sebagian Yang Dicipta Di Diri Kita Itu Adalah Bagian Alam Materi Tubuh Tapi Sebagian Diri Kita Dicipta Itu Kesadaran Diri Yang Tidak Ada Pada Binatang Di Diri Kita Masih Ada Bagian Lebih Tinggi Lagi Kesadaran Tentang Keberadaan Tuhan Allah God Consciousness Self Consciousness And World Consciousness Kita Sadar Ada Dunia Ini Sudah Membuat Kita Berbeda Dengan Dunia I Am Myself The Word Is Myself And I In Inside The World But I Am Not Identic With The World Saya Ada Dunia Tapi Saya Bukan Dunia Dunia Bukan Saya Ada Distinction Between Me And The World Saya Sadar Aku Perlu Dunia Tapi Aku Bukan Dunia Karena Aku Manusia Kucing Sadar Dia Perlu Dunia Tapi Kucing Tidak Sadar Dia Melampaui Dunia Dia Hidup Mati Bersadar Dunia Tidak Ada Sifat Transcendence Pada Waktu Saya Sadar Saya Adar Saya Pada Waktu Dunia Ini Lewat Pada Waktu Saya Mati Atau Saya Mati Bisa Menikmati Dunia Atau Dunia Pada Satu Hari Akan Lewat Saya Masih Ada Di Dunia Lain Saya Ini Transcend Saya Melampaui Kesadaran Itu Ada Tahan Lebih Tinggi Kesadaran Lebih Tinggi Lagi Adalah Saya Percaya Selain Dunia Ada Yang Menguasai Saya Dan Menguasai Dunia Dan Dia Yang Lebih Transcend Dari Saya Itu Namanya Allah Nah Kalau Engkau Mengatakan Adakah Di Dunia Ini Kebenaran Kalau Ada Dimana Menemukan Kebenaran Kebenaran Alam Di Fisika Di Sains Kebenaran Etika Di Dalam Human Relationship Kebenaran Tentang Eksistensi Allah Dan Sifat Ilah Itu Allah Akhirnya Ditemukan Di dalam Agama Tetapi Apa Yang Dibicarakan Agama Begitu Berbeda Agama Buddha Agama Hindu Agama Politeis Agama Islam Agama Monoteis Yang Mononya Itu Hanya Satu Allah Yang Tidak Ada Pribadi Lebih Daripada Satu Di Dalam Agama Kristen Agama Monoteis Yang Sekaligus Adalah Alat Terhitung Jadi Menemukan Ada Kebenaran Ada Kebenaran Yang Lebih Tinggi Daripada Kebenaran Sekedar Alam Itu Kebenaran Agama Kebenaran Agama Yang Sesuji Dimana Engkau Mulai Meruncing Meruncing Akhirnya Engkau Menemukan Di Dalam Wahyu Tuhan Kita Mendapatkan Wilayah Kebenaran Dan Wilayah Kebenaran Yang Di Dalam Wahyu Tuhan Melampaui Daripada Agama Agama Yang Tidak Mengenal Wahyu Maka Kita Sekarang Membedakan Yang Tidak Berani Mengaku Wahyu Tetapi Melaksanakan Keagamaan Itu Adalah Banyak Macem Nah Ini Agama 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 Yang Tidak Mengakuin Allah Berkata Kepadaku Kalimat Ini Muncul 6.800 Lebih Kali Dikidab Suci Asian Eastern Religion Never Claim Revealed Ini Emosi Pinter Yang Membedakan Semua Agama Di Timur Tidak Ada Yang Mengaku Di Wahyukan Atau Menerima Wahyu Dari Tuhan Allah Sehingga Kita Tanya Kalau Begini Agama Ada Beda Ada Yang Mengaku Wahyu Ada Yang Mengaku Tidak Di Wahyukan Lalu Yang Mengaku Wahyu Itu Apa Yang Mengaku Wahyu Itu Ada Beberapa Sebelum Kristus Termasuk Orang Yahudi Termasuk Itu Suruh Aster Isma Suruh Aster Isma Itu Adalah Agama Persia Dan Mereka Mengaku Ada Seorang Nabi Dua Versi 600 Tahun Sebelum Kristus Atau 1000 Tahun Sebelum Kristus Dia Turun Dari Pegunungan Di Persia Dan Dia Mengklaim Dia Mendapatkan Wahyu Dan Dia Mengajar Tetapi Pengajarannya Lain Sama Pengajaran Daripada Orang Yahudi Karena Orang Yahudi Mengerti Musa Menerima Wahyu Torat Dari Tuhan Allah Dan Di Atas Gunung Horeb Yaitu Bukit Sinai Selain Tuhan Allah Tidak Ada Dewa Yang Lain Karena I am The Only God Hukum Pertama Aku Alamu Allah Yang Maha Esa Selain Aku Tidak Ada Allah Karena Aku Allah Yang Satu Satunya Engkau Harus Berbakti Kepadaku Dan Hanya Melayani Aku Maka Disini Sebelum Kristus Ada Dua Macem Agama Yang Mengaku Wahyu Pertama Agama Yahudi Dari Abraham Yang Dipanggil Tuhan Dan Sama Musa Yang Menulis Seluruh Wahyu Tuhan Di Dram Ciptaan Sampai Diberikan Torat Pada Zaman Dia Ini Adalah Agama Yahudi Monoteisme Kedua Agama Surah Astaisme Yang Bukan Monoteisme Tetapi Dualisme Jadi Ada Dewa Yang Suci Yang Terang Dan Baik Namanya Ahura Masta Ada Dewa Yang Jahat Yang Kotor Dan Gelap Namanya Adalah Angra Main Jadi Kedua Dewa Bertarung Habis Habis Dari Zaman Ke Zaman Tapi Mereka Mengatakan Mendapatkan Wahyu Wahyu Menjadi Kemanusia Pasif Sadar Menjadi Kemanusia Aktif Jadi Dia Yang Aktif Dia Yang Insya Dia Yang Menjadak Menjadi Mengerti Paling Banyak Pake Istilah Iluminasi Atau Enlightenment Dia Disadarkan Dan Dia Menjadi Orang Yang Sadar Kebenaran Siapa Yang Menyadarkan Yang Memberikan Pengwayuan Itu Siapa Dia Tidak Bicara Jadi Timur Semua Tidak Wahyu Barat Wahyu Dan Setelah Kristus Ada Lagi Satu Agama Yang Mengatakan Mencapai Wahyu Yaitu Agama Islam Jadi Sejarah Yang Betul Betul Menerima Berani Klaim Menerima Wahyu Cuma Tiga Agama Yang Besar Pertama Agama Yahudi Kedua Agama Kristen Dan Ketiga Agama Islam Jadi sekarang Engkau mulai Menanya Ada Kebenaran Ada Kebenaran Di mana Di dalam Fisika Di dalam Alam Di dalam Natural Science Kebenaran Di dalam Human Relationship Kebenaran Di dalam Apa Kebenaran Tentang Ketuhanan Lalu Yang Wahyu Yang Tidak Wabedakan Lagi Lalu Engkau Mengatakan Saya Percaya Yang Memberikan Wahyu Itu Beri Jaminan Kalau Kebenaran Itu Karena Dia Itu Kebenaran Sendiri Dan Akhirnya Masuk Kedalam Memilih Tetapi Tidak Yesus Krisus Konsisten Dia Suci Dia Adil Dia Cinta Kasih Dia Tidak Berdosa Mengakitkan Kita Melihat Yang Memberikan Wahyu Kepada Kita Juga Mengkirim Kristus Untuk Membuktikan Dia Hidup 100% Seperti Apa Yang Di Wahyukan Oleh Tuhan Maka Engkau Mulai Mengsyut Pakermu Mulai Masuk 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 Kedalam Di Dalam Kristus Saya Menerima Kebenaran Lalu Engkau Mengatakan Saya Mau Mencari Yang Menjelaskan Kristus Itu Gereja Yang Mana Lalu Engkau Mencari Dengan Pakir Yang Terus Masuk Masuk Sampai Akhirnya Engkau Mengatakan Nah Bukan Ini Orang Orang Seperti Bidat Bidat Yang Lain Saya Terima Agama Kristen Yang Tradisinya Jelas Dari Yesus Dan Rasul Dan Turun Pelan Engkau Yang Turun Dari Rasul Ada Katolik Lalu Ada Lagi Yaitu Ortodoks Ada Lagi Protestan Sesudah Abad Ke 20 Ada Lagi Karismatik Jadi Engkau Mendapatkan Ini Kekristian Kayak Gini Yang Mana Yang Betulkah Engkau Lingkaran Kecilkan Lagi Engkau Mulai Cari Gereja Gereja Yang Mana Yang Betul Waktu Mencari Engkau Harus Rajim Membandingkan Tidak Bisa Menalan Begitu Saja Sayangnya Sekarang Banyak Orang Kristen Namanya Kristen Namanya Percaya Allah Percaya Wahyu Percaya Kebenaran Percaya Kitab Suci Percaya Yesus Kristus Semua Lingkaran Sudah Jelas Akhirnya Waktu Yesus Kristus Dia Tidak Tahu Pilih Yang Mana Karena Semua Gereja Bidang Tentang Yesus Semua Gereja Merayakan Natal Semua Gereja Percaya Yesus Di Salib Semua Gereja Percaya Yesus Jadi Yang Mana Benar Engkau Mulai Menemukan Konsistensi Kebenaran Yang Diberi Gata Yang Diberitakan Tentang Injil Tentang Kitab Suci Dari Permulan Sa'wahir Konsistensi Mau Mengecek Konsistensi Atau Tidak Engkau Mesti Membandingkan Yang Dikotbakan Dengan Yang Ditulis Yang Ditulis Di Alkitab Yang Dikotbakan Dari Mimbar Itu Cocok Tidak Tapi Bukan Cocok Cocokkan Satu Kalimat Dengan Satu Kalimat Kalau Cocokkan Satu Kalimat Dengan Satu Kalimat Itu Akan Menjadi Seperti Paulus Berkata Harafiyah Mematikan Hanya Makna Spiritual Itu Yang Menghidupkan Sudara-sudara Kitab Suci Pernah Mengatakan Allah Teritunggal Ada Istilah Allah Teritunggal Ada Kalau Begini Cocokkan Kalimat Oh Protestan Tidak Setia Sama Alkitab Justru Yang Kelihatan Cocok Cocokkan Banyak Yang Secara Makna Spiritual Sama Sekali Tidak Cocok Makna Mulai Menyelidiki Jadi Itu Mencari Kebenaran Bukan Satu Jalan Pintas Menemukan Ketepatan Interpretasi Kebenaran Itu Perlu Satu Pengertian Yang Jauh Itu Saya Mengatakan Jangan Karena Uangmu Dimana Maka Hatimu Dimana Jangan Karena Kedudukan Dimana Hatimu Dimana Hatimu Hanya Bisa Dimana Yaitu Di Tempat Dimana Pimpinan Tuhan Melalui Firman Yang Jelas Pimpinan Pimpinan Tuhan The 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 Tuhan Ruk 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 Kebenaran Ruk Kebenaran Akan Memimpin Kita Hanya Melalui Kebenaran Ruk Kebenaran Hanya Memimpin Kita Melalui Kebenaran Kebenaran Yang mana Yang Yang di Wahyukan Maka Orang Kristen Mau Tahu dimana saya harus Ikut satu gereja Kemana saya harus menentapkan Tempat hatiku, jiwaku Seluruh hidupku dimana Satu jalan Dimana pimpinan roh kudus Dengan kebenaran Disitu saya mengikut Engkau dikasih kedudukan tinggi Tidak apa-apa, enggak dikasih juga Engkau gaji banyak sedikit Itu pengaruhnya tidak besar Dan apa yang menjadi sesuatu Pemingkat engkau hidup terus Dan fokus kepada Betul-betul lingkar yang paling kecil Yaitu where the truth of God is Where my heart will be Dimana roh kudus Dan kebenaran Allah berada Disitu saya berada Dengan demikian engkau menjadi Pemuda-pemuda yang bertanggung jawab Engkau bukan seorang yang semau sendiri Bukan menjadi orang mengikut-ikut Bukan membabi buta Bukan memperilah kulitmu Kedudukanmu Dimana kedudukan tinggimu berada Disitu hatimu Tidak Dimana kebenaran Tuhan itu ada Disitu saya ada Lalu engkau belajar Membandingkan teologi Sudara-sudara saya kasih tau ya Satu-satunya gereja Sepanjang sejarah Gereja di Indonesia Lebih dari 400 tahun Yang mempaparkan Dan mempersiapkan Kelas teologi Untuk dipelajari oleh Setiap orang yang mungkin Mau ikut Hanya GRI Kenapa? Kita tidak takut Apa yang kita beritakan itu Diketahui oleh engkau Seluruhnya Maka dengan demikian Engkau boleh mendandikan Orang yang belajar Di streets GRI Tidak tentu mereka Harus masuk GRI Engkau yang Ikut di dalam NREC pun Tidak tentu Harus jadi anggota GRI Karena tidak ada Satu orang Berhak Memaksa orang lain Untuk mengikuti Satu Organisasi gereja GRI GRI adalah Satu gereja Wadah yang Disediakan Bagi mereka Yang mau Menemukan kebenaran Boleh mampir Boleh cari Boleh membuktikan Boleh mengesahkan Boleh tidak Aku Terserah Tapi kita Mempunyai kedudukan Yaitu Prepare The people of God Prepare The container For the truth Prepare The people To proclaim The cosmos Dengan persiapan Semua ini Maka silahkan Belajar Engkau waktu Belajar Engkau baca buku Kita siapkan Perpustakaan Kita siapkan Dosen Kita siapkan Mimbar Kita siapkan Pelajaran Kita siapkan Konsep Konsep Dari Pengertian Teologi Lalu engkau Selidiki sendiri Sudah Akhirnya Engkau Memerlukan Pengertian Sebenarnya Teologi Ada berapa macam Kebenaran Ada Wahyu Tuhan Wahyu Tuhan Diwahyukan Lalu manusia Menerima Sudah menerima Mengkelola Sesudah itu Menjadikan sistem Lalu menjadi sistem Teologi Teologi Kekristenan itu Ada berapa macam Ada Teologi Katolik Ada Teologi Ortodoks Ada Teologi Protestan Ada Teologi Injili Ada Teologi Karismatik Ada Teologi Radikalisme Teologi Daripada Kekristenan Yang tidak Bersistem Dan tidak Menganut Kepada tradisi Yang akhirnya Menjadi Bidat-bidat Engkau Selidiki Semua ini Lalu Bandingkan Teologi Yang Diajarkan Di dalam Kerakan Reform Itu Apa Itu Kenapa Benar Atau Tidak Sehingga Engkau Harus Mempunyai Tugas Yang Cukup Berat Jadi Malam Ini Saya berkata Kau Sudara Mentegakkan Hatimu Untuk Menetap Sikap Sikap Menjadi Orang Kristen Yang Bertanggung Jawab Karena Engkau Mau Menjadi Orang Beriman Di Atas Firman Yang Adalah Kebenaran You Put Your Faith On The Foundation Of The Truth Of God Has Been Revealed In The Bible Maka Engkau Dengar Korba Mengerti Firman Memikirkan Baik-baik Dan akhirnya Taat Kebenaran Yang Diberitakan Baru Engkau Menjadi Orang Beriman Di Dalam Wadah Itu Ini Satu Saringan Satu Mekanisme Dari Pager 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 Akhirnya Engkau Menjadi Orang Kristen Yang Bertanggung Jawab Lalu Engkau Sudah Masuk Kedalam Kor Sudah Masuk Kedalam Inti Yang Penting Dari Gerakan Ini Engkau Mengetahui I Know Whom I Believe Aku Mengetahui Siapa Yang Kupercaya Jadi Tidak Main Jangan Emosi Saya Minta Pemuda Pemudi Perhatikannya Saya Tidak Setuju Engkau Menjadi Orang Kristen Sembarangan Kalimat Kedua Saya Juga Tidak Setuju Engkau Melawan Kristen Sembarangan Konklusinya Pokoknya Tidak Sembarangan Ayo ikut saya Satu Dua Tiga Saya Tidak Setuju Cuma Satu Dua Tiga Engkau Menjadi Orang Kristen Saya Tidak 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 Setuju Engkau Melawan Kristen Pokoknya Tidak Boleh Sembarangan Kalau Tidak Boleh Sembarangan Mesti Bagi Pertama Jujur Tulis ya Jujur Adalah Satu Sikap Utama Untuk Diperkenan Oleh Tuhan Barang Siapa Yang Jujur Diperlakukan Oleh Tuhan Dengan Jujur Barang Siapa Yang Bersih Diperlakukan Tuhan Dengan Bersih Barang Siapa Yang Liku Liku Diperlakukan Tuhan Dengan Cara Yang Bengkok Ini Alkitab When you Are pure You Are truly Honest You Have The Simplicity God Will Deal You With Honesty Alah Kalau Jujur Mempaparkan Segala Sesuatu Seadanya Kebar Kita Kita Terlalu Berbahagia Dua Kali Alkitab Tuhan Tidak Mau Menyimpan Sesuatu Pun Untuk Tidak Diketahui Oleh Kawannya Satu Adalah Abraham Satu Adalah Daud Daud Adalah Orang Berkenan Di Nama Hati Tuhan Abraham Disebut Kawan Allah Abraham Disebut Teman Dari Allah Allah Punya Konco Punya Teman Wah Itu Berapa Eksklusif Seluruh Dunia Manusia Berhidup Banyak Cuma Satu Dipilih Dari Teman Allah Siapa Abraham Allah Berkata Aku Tidak Mau Menyimpan Sesuatu Sampai Temanku Abraham Tidak Mengetahuinya Itu berarti Tuhan Membongkar Hatinya Betul Jujur Mengatakan Segala Sesuatu Kalau Engkau Mempunyai Kejujuran Mencari Tuhan Dengan hati Sesungguh Mencari Tuhan Engkau Pasti Akan Menemukan Tuhan Allah Tidak Bersembuh Sembunyi Allah Tidak Menyimpan Diri Supaya Engkau Cari Menyesat Tidak Allah Berkata I will Show Myself To You Because You Honest To Me You Truly Seek After Me You Will Finally Surely You Find Me Ini janji Tuhan Jadi Pertama Jujur Jujur Sungguh Sungguh Kedua Engkau Berjiwa Yang Mau Didik With A Teachable Heart Before God Orang Yang Mau Didik Dia Adalah Orang Yang Merendah Hati Terus Mencari Kesempatan Kalau Bisa Maju Kepada Siapa Saja Yang Bisa Memberikan Koalisi Kepada Dia Dia Menerima You Always Welcome To Be Corrected Welcome To Be Reproach Welcome To Be Enlightened Welcome To Be Educated Teachability Pemuda Pemudi Yang Baik Adalah Pemuda Pemudi Yang Bersiap Untuk Dibentuk Siap Untuk Diajar Satu Kali Saya Ketemu Dengan Seorang Di Kapal Terbang You Stephen Tong Ya Saya Ya Oh Kalau Gini Saya Ngomong Sama Yuk Silahkan Ngomong Aduh Satu Kalimat Pun Tidak Beres Lalu Saya Coba Bereskan Dia Langsung Membela Dia Beres Saya Tidak Beres Jadi Saya Membereskan Dia Membereskan Aku Saya Baru Ngomong Satu Kalimat Bukan Begitu Semua Yang Saya Ngomong Bukan Begitu Semua Yang Dia Ngomong Pasti Begitu Akhirnya Saya Biar Begitu Saja Dia Ngomong Terus Terus Saya Mengatakan Itulah Pendapatku Oke Itu Pendapat Umu Pendapat Umu Ya Sudah Tidak Bisa Digomongin Tidak Bisa Dididik Karena Not Teachable Tidak Bersedia Mau Dikoreksi Sudah Sudah Kalau Bicara Sama Orang Orang Itu Dengar Pun Tidak Dengar Bukan Bukan Sudah Jangan Kawan Sama Dia Itu Mister Bukan Orang Tidak 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 Mungkin Menyenangi Seorang Macam Orang Dengar Orang Lain Belum Selesai Bukan Bukan Itu Mesti Belajar Kalau Engkau Dengar Orang Lain Selain Dengar Mata Lihat Dia Saya Dari Kecil Di Didik Bicara Sama Siapa Mata Lihat Orang Itu Tidak Boleh Lihat Lain Tempat Ini Kesopanan Yang Paling Dasar Itu Sebab Saya Hampir Tidak Lihat Kotbah Saya Terus Lihat Kamu Karena Dititik Oleh Mama Saya Ada Orang Kalau Kotbah Terus Sudara 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 Sudahlah Sudahlah Sudara Lalu Dia Kalau Ngintip Itu Hanya Sudara 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 Orang Lihat Kamu Pameran Orang Bicara Sama Kamu Be A Teachable Young Man Jadi Seorang Muda Yang Bisa Dibentuk Yang Mau Belajar Yang Mau Dengar Dan Waktu Dengar Pekah Sampai Apa Yang Dikatakan Kalimat Kecil Kecil Yang Penting Orang Lain Tidak Perhatikan Kau Sudah Masuk Itu Yohanes Injil Yohanes Lebih Lama Lebih Lambat Ditulis Dari Matius Markus Dan Lukas Waktu Injil Yohanes Ditulis Paulus Sudah Mati 20 Tahun Lebih Petrus Sudah Mati 20 Tahun Lebih Kenapa Yohanes Mesti Tulis Begitu Lambat Dan Puji Tuhan Waktu Dia Tulis Injil Yohanes Dia Sudah Sekali Dia Masih Ingat Waktu Belasan Tahun Umur Dua puluhan Mengikut Yesus Setiap Kalimat Yang Paling Kecil Dia Ingat Semua Karena Teachable Dia Adar Seorang Mau Belajar Menerima Belajar Menerima Sebuah Kalimat Yang Penting Itu Dia Ingat Sekarang Kalau Saya Kasih Satu Contoh Nanti Malam Jangan Tidur Tulis Semua Kalimat Yang Saya Konbakan Ini Seteliti Mungkin Besok Ada Orang Tiga Halaman Ada Orang Cuma Tua Kalimat Pertama Yaitu Jangan Sembarangan Kedua Pokoknya Tidak Sembarangan Sudah Selesai Tapi Ada Yang Bisa Bicara Tentang Apa Yang Sekobakan Disini Daripada Agama Daripada Budi Semua Dari Hindu Semua Dari Apa Semua Karena Dia Teliti Sudara Sebelum Ada Komputer Saya Sudah Bikin Otakku Ini Puter Puter Sebelum Ada Google Saya Sudah Isi Data Sampai Pekal Bener Sekarang Mudahkan Data Banyak Coba Banding Sama Saya Bicara Tentang Sejarah Bicara Tentang Filsafat Bicara Tentang Agama Tentang Apa Saja Data Yang Saya Masuk Di Otak Banyak Luar Biasa Sebelum Ada Namanya Komputer Dan Komputer Yang Data Banknya Besar Mahal Yang Data Banknya Kecil Tidak Mahal Yang Memorinya Bisa Isi Banyak Itu Mahal Itu Semua Mesin Sama Termasuk Kamera Sama Yang Memori Banyak 2 Giga 8 Giga 80 Makin Besar Makin Mahal Memorinya Banyak Itu Mahal Maka Saya Sudah Masuk Memori Banyak Stephen Tong Mahal Sama Nah Kalau sudah Isi Semua Disini Ini Menurut Alkitab Seorang Yang Dididik Seorang Yang Teachable Seorang Yang Well Educated Seperti Seorang Akhli Yang Masukkan Segala Data Ke Dalam Hatinya Lalu Keluar Daripada Data Bank Itu Kebenaran Kebenaran Yang Akhirnya Dituturkan Oleh Paulus Di dalam Kolose 316 Biar Engkau Dengan Segala Bijaksana Menyimpan Rahasia Krisus Sebanyak Mungkin Di Dalam Hatimu Nah Ini Adal Data Bank Bicara Tentang Memori Tentang Dabak Bank Teachable Orang Yang Suka Dengar Dengar Kenapa Ikut Enarisi Karena Enarisi Kebaktian Lain Sama Kebaktian Biasa Di Gereja Tidak Dengar Banyak Rahasia Yang Dianalisi Pendidikan Yang Luar Biasa Dengar Dengar Kumpul Teachable Pertama Jujur Tuhan Mau Didik Kedua Engkau Merela Didik Rela Dikoreksi Maka Engkau Akan Maju Ketiga Engkau Sungguh Sungguh Rajin Untuk Membandingkan Segala Sesuatu Yang Berbeda Engkau Membedakan Agama Pelajari Agama Membedakan Konsep Wahyu Pelajari Dokterin Wahyu Engkau Membedakan Teori Etika Bedakan Semua Semua Yang Kau Bisa Kumpulkan Coba Dibanding Banding Bandingkan Orang Tiongho Mengatakan Buk Pa Buk Sih Huo Zih Pa Huo Bi Huo Orang Nggak Ngerti Apa-apa Nggak Apa-apa Asal Dia Banding Dengan Teliti Yang Sudah Pernah Pakai Jas Coba Angkat Tangan Yang Sudah Pernah Pakai Jas Yang Nggak Pernah Pakai Jas Angkat Tangan Yang Lain Apa Pakai Piyama Terus Tangan Diturunkan Orang Yang Pertama Kali Bikin Jas Dia Masih Tidak Tau Jas Yang Baik Dan Tidak Baik Itu Jaitannya Apa Dia Cuma Ketipu Sama Sendiri Gue Ganteng Juga Lalu Jas Yang Bagus Juga Diterima Karena Dia Belum Bandingkan Pokoknya Kelihatan Sendiri Ganteng Sudah Lupa Semua Orang Perempuan Yang Belum Pernah Pacaran Tidak Ada Pengalaman Jangan Terlalu Banyak Pengalaman Juga Begitu Pertama Kali Dengar Kalimat You Are The Most Beautiful Woman I Have Seen Engkau Adalah Wanita Yang Paling Cantik Yang Pernah Aku Lihat Mulai Hari Itu Let I Will Be God God Karena Belum Membandingkan Tetapi Orang Kalau Sudah Membandingkan Membandingkan Mulai Mengetahui Oh Ini Namanya Bagus Ini Namanya Jelek Sama Sama Membandingkan Arlogi Baru Mengetahui Apa Itu Baik Atas Jelek Ada Arlogi Yang Ratusan Juta Cuma Dua Carum Gendeng Dimana Itu Sekolah Pun Tidak Ada Tidak Ada Bulannya Tidak Tidak Ada Harinya Apa Ini Mahal Ada Ratusan Juta Cuma Dua Jarum Ada Itu Merek Patek Philippe Ada Merek Blank Pen Ada Kenapa Cuma Dua Jarum Selain Itu Ada Satu Cantrol Di Pinggir Kalau Dipinggir Ting Ting Itu Yang Ada Ada Arlogi Lain Tapi Orang Tukang Copet Tidak Pernah Mau Copet Dikira Itu Baling Banyak 3.000 Yang Kita Bandingkan Tapi Kalau Yang Banding Banding Oh Within The Simplicity There's Complexity Within A Very Simple Very Very Simple Appearance There's Very Very Different Function Nah Ini Ada Pengertian Pengertian Mendalam Ada Orang Kelihatan Hebat Sekali Padahal Dalamnya Bukan Hebat Tapi Heboh Ada Orang Kelihatan Seperti Tidak Tahu Apa Luar Biasa Pinter Anak Muda Selalu Menganggap Diri Hebat Lalu Menghina Orang Yang Simple Apalagi Melihina Orang Tua Dulu Ada Satu Orang Baru Belajar Kung Fu Baru Belajar Sedikit Sudah Modelnya Kung Fu Posturnya Kung Fu Nah Satu Anak Muda Yang Sudah Belajar Memang Hebat Di Kelasnya Dia Paling Baik Dia Datang Ke Satu Tempat Di Pinggir Kota Di Pinggir Kota Ada Sudah Orang Lagi Jualan Jualan Apa Jualan Semacam Nat Nat Itu Kacang Yang Keras Sekali Tetapi Di Dalam Kacang Yang Keras Sekali Pecah Wah Bijinya Enak Luar Biasa Lalu Yang Jual Kacang 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 Orang Orang Ini Datang Sini Pilih Paling Bagus Langsung Dia Tidak Usah Pites Sudah Pecah Semua Karena Kungfunya Hebat Ini Kurang Bagus Yang Lebih Bagus Di Ancur Semua Diancur Yang Jualan Bila Gue Mati Nanti Semua Dirusah Gue Cuan Apa Bocak Dia Bapak Mau Beli Mau Tapi Yang Bagus Apa Ini Semua Ancur Dia Main Main Orang Itu Kalau Mau Yang Tak Bisa Ancur Ada Mau Itu Yang Saya Mau Ambil Lagi Ambil Lagi Semua Rusak Orang Itu Yang Tak Bisa Ancur Bukan Disini Dimana Orang Yang Jual Kacang Tangannya Pegang Di Belakang Keluarkan Satu Kerikil Daripada Tembok Kota Kung Funya Hebat Sepuluh Kali Itu Kerikil Yang Berada Di Dalam Tembok Ini Pak Yang Bagus Orang Itu Langsung Lari Sudah Kenapa Karena Dia Sombong Sombong Tahu Yang Lebih Hebat Disini Dia Pikir Lucu Ya Lucu Tapi Abis Lu pulang Bangkret Sudah Ya Jadi Yang Mau Baik Tangannya Masukkan Tembok Keluarkan Satu Kerikil Ini Yang Keras Lah Dia Dia Tidak Berani Balik Lagi Karena Dia Turun Disitu Kepalanya Ditut Idungnya Matanya Satu Satu Dipleteli Jadi Sudah Sudah Jangan Sombong Lu Kira Lu Hebat Yang Lebih Hebat Banyak Cuma Belum Nyata Saya Kadang Kadang Dihat Baru Tahu Sedikit Aduh Sombong Luar Biasa Baru Melayani Sedikit Sudah Anggap Dih Hebat Luar Biasa Cerita Kayak Gini Di Pengalaman Saya Banyak Sekali Ada Orang Siapa Satu Kali Di Kapal Terbang Ketemu Satu Orang Filipina Dia Itu Sama Sama Naik Kapal Terbang Mau Pergi Ikut Satu Kongres Nasional Saya Lihat Kongres Nasional Terus Saya Tanya Are you From Philippines Yes What is your name Dia kasih Dia tambah Satu kalimat The people Who know me All say I'm busy As busy As God Saya Pertama Kali Melihat Ada Cewek Yang Mengatakan Dia Repot Seperti Tuhan Allah Terus Saya Tanya Why They Say That They Say To Find You Want To Talk To You Is More Difficult Than Want To Talk To God Dia Kira Dia Hebat Sekali Kalau Mau Lihat Sibuk Saya Mungkin Lima Kali Lebih Sibuk Dari Dia Tapi Saya Diam Yang Diundang Menjadi Pendengar Saya Pengkontak Utamanya Setelah Dia Dengar Konbak Utama Turun Ketemu Saya Dia Malu Sungkan Sungkan Tidak Tau Mau Ngomong Apa Sudara Sudara Jangan Sombong You Ada Bakat Apa Adalah Kemudian Tuhan Amin You Pertama Jujur Kedua You Mau Belajar Bisa Dididik Ketiga You Membandingkan Kempat You Rajin Dan Keep Rendah Hati Maka Tuhan Akan Memakai Orang Kristen Seperti Begini Hari Ini Sampai Sampai Sini Ini Ada Merangkum Ke Empat Tahun Mengenai Pengetahuan Iman Dan Pelayanan Biar Kita Bersiap Menjadi Seorang Kalau Mau Melayani Melayani Dimana Kalau Mau Cari Gereja Cari Gereja Dimana Kalau Mau Mengerti Kebenaran Dimana Kalau Mau Menjadi Dimana Uangmu Ada Dimana Pantatmu Diberi Kedudukan Tinggi Tapi Kau Mau Cari Mau Menjadi Hamba Kebenaran Dan Betul Betul Mengabdi Di Rencana Tuhan Allah Mari Kira Berdoa Bapak Di Surga Kami Berterima Kasih Karena Dari Jaman Ke Jaman Engkau Mencipta Manusia Dan Memanggil Manusia Membersih Manusia Dan Menempatkan Manusia Menurut Kehenamu Kami Berdoa Supaya Diri Kami Masing-masing Di Dalam Komferensi NREC Dan NRIWC Ini Tidak Satu Orang Yang Salah Tempat Dan Menganggap Diri Bangga Dan Mulia Beri Kepar Kami Hati Yang Sungguh Sugu Hati Yang Jujur Hati Yang Rendah Hati Yang Mau Dididik Hati Yang Mau Belajar Hati Yang Rajin Membandingkan Dan Hati Yang Betul Betul Mau Mengerti Kebenaran Dimana Sehingga Seumur Hidup Kami Tidak Disiasiakan Oleh Keteledoran Oleh Kebanggaan Yang Kosong Oleh Sesuatu Kesombongan Yang Sia-sia Ampuni Kami Tuhan Beri Kekuatan Kepar Kami Berkati Kami Seumur Hidup Di Dalam Redzanamu Dalam Nama Yesus Krisus Penebus Dan Juru Selama Kami Hidup Amin Kami Kami Sia-sia 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 Terima kasih.